Intro Kalau gak curang gak menang pak Kalau gak curang gak menang pak Kalau gak curang gak menang pak Kalau gak curang gak menang Jadi saya maklum, kita maklum lah Kalau gak menang, kalau gak curang gak menang Karena memang sudah takdirnya harus curang Tapi dia lupa Sesuatu yang dimenangkan hasil curang Justru sebenarnya tujuh turunan azabnya lebih pedih Jadi sekarang rezim ini susah Maju mati mundur mati Mengenaskan hidupmu Evaluasinya apa Pak? Sterilisasi basuhnya sejauh ini gimana Pak? Pak kemarin kalau masalah jari Silahkan oleh polisi Orang masalah pasuh itu gimana Pak? Begitulah komentar Jokowi saat dicejar Berbagai pertanyaan soal berbagai masalah Jakarta Mulai dari banjir, kemacetan Sampai masalah tata ruang Jakarta Dan Jokowi pun langsung masuk ke kantornya Pak! Ya gak tau tanya yang mau tanya saya Sebentar Pak, itu anunya Bergeraknya memang biasanya baru di bulan Juni Juli 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 Jepatnya Maksin mulai agak meroket itu September Oktober, apa? Pas November dia selalu gini gini Hubur Namput Apa? Apa? Saya sekali lagi saya masih menunggu semuanya dari Kapol. Kapol kalau sudah gini baru. Kapol masih sangat anu sekali. Kegota DPR oleh penegak hukum sekarang harus izin presiden tanggapan Bapak Jokowi bagaimana? Kalau saya melihat... Teringatnya keluar dua ember. Kesampean tak jadikan calon presiden. Tapi jangan lupa, jangan ingat capresnya aja. Tapi Anda adalah petugas partai. Mereka dan lain sebagainya lupa. Saya punya tanda tangan dengan Jokowi. Dia adalah petugas partai. Tanda tangan itu untuk petua umum PDI perjuangan. Tapi kan tidak pernah saya bebe. Ya menit berubah. Ya jangan berubah. Ya hari berubah. Ya minggu berubah. Ya bulan berubah. Konyatahan hukum di dalam negeri masih jelas gak bertaji. Kemarin ada saudara ku maling dihakimi, dipukuli dan dibakar sampai mati. Tanpa bukti dan tanpa ada penyelidikan. Jawa melayang hukum gak sebanding dengan kesalahan. Sedangkan koruptor dimanjai di atas kasus. Saya ulangi, Presiden tidak akan pernah memperpanjang Freeport sebelum tahun 2019. Karena itu berlentangan dengan undang-undang. Dan sikap ini sejalan dengan apa yang kami sarankan sejak kami jadi kepala staf di kantor Presiden. Tidak pernah ada pikiran. Kenapa tidak boleh? Karena ada PP nomor 77. Itu yang dibuat 6 hari sebelum Presiden SBY serah terima dengan Presiden Jokowi. Pemerintah Indonesia memberikan perpanjangan masa operasi PT Freeport Indonesia hingga tahun 2041. Perpanjangan diberikan untuk menggarap tambang di Tembagapura, Papua. Dengan perpanjangan masa operasi yang diberikan, Freeport dapat beroperasi hingga 20 tahun setelah berakhir masa kontrak pada 2021. Perpanjangan diberikan secara bertahap selama 10 tahun terhitung dari berakhirnya masa operasi Freeport pada 2020. Terima kasih telah menonton! 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 Mereka hanya minta pernihan diri, gonggong, penggantung semua apa itu dari kebidangan Jogori, gonggong, mulai dan Presiden Jogori datang ke Medan dan ke Sumatera Utara, dan akan menjelaskan Presiden Jogori untuk kembali Presiden Republik Indonesia. Saat ini Presiden Jogori, Presiden Indonesia sekarang di rumah. Mereka akan kalau kita teruskan Tunggui, gonggong, gonggong. Katanya dia adalah penulit terhadap rakyat, dia sering memusukan, tapi katanya hari ini apa, malah harga BPM masih sepaham tinggi, harga Sempahko juga tidak pernah turun-turun. Gimana katanya yang dia menurut terhadap rakyat? Dia adalah pemohon, Presiden Jogori. Terima kasih.